Kita harus berdasarkan, bergantung di jenisnya, kemudian kita ada narasin-narasin yang dibangun. Rizky Bilar tak menghadiri jadwal pemeriksaan pertama atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya terhadap Lesti Kejora. Seperti diketahui, kepolisian telah melakukan panggilan kepada Rizky Bilar untuk menghadiri pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Namun, Rizky Bilar berhalangan hadir lantaran beralasan tengah mengalami gangguan psikis. Dikutip dari tribunseleb.com, kuasa hukum Rizky Bilar saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, kliennya tersebut hari ini Kamis 6 Oktober tidak dapat hadir. Ia menyatakan Rizky Bilar akan memenuhi panggilan polisi pada pekan depan. Kuasa hukum Rizky Bilar meyakinkan pihak kepolisian, yakni kliennya, akan bersikap kooperatif terkait kasus tersebut. Lantaran hal tersebut, pemeriksaan Rizky Bilar ditunda pekan depan. Hal itu dikarenakan suami Lestik Kejora mengalami gangguan psikis. Kuasa hukum Rizky Bilar mengungkapkan, kliennya terganggu dengan pemberitaan yang beredar di media sosial, yakni kasus KDRT yang dilakukannya. Diketahui sebelumnya, pedang Dut Lestik Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September 2022 lalu. Atas laporan yang dilayangkan pedang Dut itu, kepolisian segera mendalami kasus dengan meminta keterangan para saksi, olah tempat kejadian perkara atau TKP, dan tes hasil visum Lesti. Kabit Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Endra Zulupan menyatakan, dari hasil visum, pedang Dut itu mengalami luka memar dan bengkak di bagian tangan hingga leher. Hal tersebut diakibatkan dari benturan benda tumpul. Selain itu, dari hasil visum tersebut, Lesti Kejora mengalami gangguan fungsi di bagian leher. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, yakni Kombes Ade Ari mengatakan, telah mengamankan dua rekaman CCTV dari rumah pasangan tersebut yang berada di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua rekaman CCTV tersebut diamankan polisi saat menggelar olah TKP pada Senin 3 Oktober 2022. Hingga saat ini, Ade belum menjelaskan secara detail apakah dua rekaman CCTV itu berisi dugaan KDRT yang dilakukan Bilar terhadap Lesti. Meski begitu, bukti rekaman CCTV tersebut akan diperiksa penyidik untuk mencari petunjuk kasus dugaan KDRT oleh Bilar. Belum ada konfirmasi tentang kehadiran. Artinya akan dipanggil lagi nantinya, Pak? Kami masih menunggu konfirmasi dan kepastian saudara RB ini hadir atau tidak. Kami masih menunggu konfirmasi. Kami masih menunggu konfirmasi dan kehadiran. Jadi, dia menggunakan perangkat, misalnya menguripan dari misalnya. Kami masih menunggu konfirmasi dan kehadiran. Kami masih menunggu konfirmasi dan kehadiran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!